Hujan lebat mengguyur Kabupaten Kerinci sejak siang hingga sore hari kemarin membuat Sungai Batang Merau meluap. Sejumlah desa yang berada di sekitar aliran Sungai Batang Merau terendam banjir. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari setinggi lutut orang dewasa hingga 1 meter. Salah satu desa yang terendam banjir yakni desa Sawahan Koto Majidin. Tak hanya merendam rumah warga, terjangan arus banjir juga merobohkan tembok pembatas di rumah warga dan merusak areal pertanian. Sejumlah warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam banjir. Banyak kerugian material yang dialami warga, namun beruntung tidak ada korban jiwa. Banjir disebabkan karena tanggul di sekitar aliran Sungai Batang Merau tidak maksimal menahan luapan air sungai saat hujan lebat. Selain itu, kondisi Sungai Batang Merau yang semakin dangkal juga menyebabkan sungai mudah meluap. Dari awal tadi jam 2 siang itu sudah ada curah hujan yang sangat tinggi sampai sore hari. Nah tadi jam, tepatnya jam 7 itu air mulai naik, mulai naik sampai di ketinggian kurang lebih 30 cm yang terkecil dari jalan. Kemudian sampai yang sekitar 1 meter. Warga berharap Pemkap Kerinci melalui instansi terkait dapat mencarikan solusi terbaik untuk mengatasi persoalan banjir yang sering terjadi saat hujan lebat. Eduard Osman, TVRI Jambi melaporkan.